PENGAR RRI PENGAR RRI Pak Anton selamat pagi Halo selamat pagi RRI 1 ND Oke baik Pak Anton ini ada 3 inovasi di pariwisata itu apa saja Pak Anton mungkin bisa dijelaskan Oke baik inovasi dari sektor pariwisata yang kita gerakan mulai 2 tahun yang lalu itu ada Tourist Information Center Online Nah itu yang kami sebutnya TI Seno kemudian yang kedua itu LWG itu Local Working Group itu adalah kumpulan dari beberapa desa wisata yang secara bersama-sama mempunyai 1 paket wisata Dan yang ketiga yaitu Dewi Rapa itu desa wisata ramah perempuan dan anak Oke baik jadi ini sudah dijalankan begitu ya sejak 2 tahun yang lalu dan sampai saat ini dan akan terus berjalan begitu Pak Anton Ah betul jadi ide dan gagasan untuk ketiga inovasi ini kita rumuskan sejak 2 tahun yang lalu kemudian pada tahap sekarang kita sudah pada tahap implementasi untuk konsep inovasi ini Oke Dan ini kan untuk konsep inovasi ini akan kita teruskan dengan terus mengacu pada setiap bulan setiap tahun kita akan mengevaluasi target-target pencapaian yang sudah kita terapkan Oke baik nah ini kan sudah 2 tahun yang lalu nah perkembangan ini seperti apa dari ketiga inovasi yang sudah dijalankan begitu ya yang sudah diterapkan oleh Kabupaten Lembata dalam hal ini dinas pariwisata dan ekonomi kreatif begitu Pak Oke secara khusus yang sudah 2 tahun yang lalu yaitu LWG ini konsepnya pada 2 tahun yang lalu Bupati Lembata menetapkan ada 20 desa wisata Dari 20 desa wisata itu memang Lembata mempunyai potensi yang berbeda-beda dari setiap wilayah atau kawasan Dan dari desa wisata yang sudah ditetapkan itu itu kita mengembangkan yang konsepnya adalah LWG local working group Jadi ada beberapa desa yang berada dalam satu kawasan itu kita garap menjadi satu LWG Konsep LWG ini sebenarnya berangkat dari masalah Jadi masalah beberapa desa yang berdekatan membangun pariwisata dengan model yang sama Saya ambil contoh LWG kami LWG 1 itu dari desa Baur kemudian desa Mingar, desa Lolong dan desa Tua Wutun Nah keempat desa ini berada dalam jarak yang tidak terlalu berjauhan Tetapi menggerakkan desa wisatanya dengan kuliner yang sama Nah pada perjalanan ada desa wisata yang terpaksa menjadi korban Karena wisatawan sudah memilih makan siang di salah satu tempat Akhirnya di tempat yang lain yang menyediakan makan siang Tidak juga menjadi kunjungan wisatawan ke sana untuk makan siang lagi Sehingga kita menggerakkan konsep LWG ini Supaya beberapa desa wisata itu membangun konsep kerja bersama Tidak saling membunuh dan punya paket wisata bersama Nah itu yang untuk LWG Untuk desa wisata ramah perempuan dan anak juga demikian Jadi sejak kita menetapkan desa wisata Itu target kita desa-desa wisata ini harus ramah perempuan dan anak Seperti apa ramah perempuan dan anak dalam konsep dan gagasan kita Khusus untuk ramah perempuan Itu kelompok sadar wisata di desa-desa wisata Itu kepengurusannya dan pengelola desa wisatanya tersebut Itu 75% harus beranggotakan perempuan Ya jadi 75% untuk pengurus desa wisatanya harus beranggotakan kaum perempuan Kemudian kita juga punya program khusus untuk kelompok perempuan di desa-desa wisata Yaitu pelatihan keterampilan Kemudian tata kelola destinasinya Kemudian manajemen homestay Jadi itu semua program digerakkan untuk kelompok sasaran perempuan Yang berikut seperti apa ramah anak di desa wisata Kita belum semuanya terlaksana Ada dua desa yang sudah dimulai Di mana lokasi wisata itu dibangun Baik oleh desa Ataupun mendapat dukungan dari pemerintah daerah, provinsi Harus tetap menyediakan ruang bermain untuk anak Jadi ada taman bermain, ada peralatan bermain Dan ada taman basah untuk anak-anak di desa itu Yang berikut untuk TIC online TIC online ini yang kami baru menggerakkan Sekarang pada tahap implementasi Itu kita menggunakan media sosial Jadi pemirsa RRND Kita menggunakan media sosial Untuk bagaimana menargetkan Sebanyak-banyaknya audiens Mengetahui tentang pariwisata lembata Jadi target kami harus 5.000 audiens Yang mengetahui lembata Per setiap tahunnya bertambah Jadi setiap tahun harus bertambah 5.000 audiens Nah kami menggunakan media sosial Semuanya memakai nama personal lembata Jadi ada Instagram, ada fanpage, ada facebook, ada tiktok, youtube Semuanya dengan nama personal lembata Konsep kami Seluruh postingan kita itu tentang aktivitas di kampung-kampung adat Kegiatan-kegiatan yang seperti event-event Nah itu semua kita akan promosikan Termasuk kita mempromosikan destinasi dan hotel Ada beberapa hotel yang sudah kita publikasi Baik melalui konten video Ataupun narasinya Untuk mempromosikan semua sumber daya pariwisata yang ada di lembata Kita akan terus menggerakannya melalui media-media sosial Baik itu gambaran kita untuk tiga inovasi Oke ini menarik ya Pak Anton ya Kita ke desa wisata dulu Ini kemudian pemerintah kebupaan lembata menetapkan Ada 20 desa wisata Nah kriteria ini ya seperti apa? Oke jadi sebelum desa wisata itu ditetapkan menjadi desa wisata Itu melalui tahapan Dan di dalam proses tahapan itu kami bekerja sama dengan Institut Pariwisata Nusa Dua Bali Yang punya kementerian pariwisata Kita bekerja sama dengan mereka Tim ahlinya dari teman-teman Bali Dari Institut Pariwisata Nusa Dua Kita memulai dengan yang kami sebut pra-roadmap Jadi setiap calon desa wisata Itu kita lakukan pra-roadmap Di dalam pra-roadmap itu kita menyusun Begitu banyak konten-konten yang ada di desa Dalam analisis kita yang kita sebut SWOT Tetapi yang paling penting di dalam analisis kita Itu adalah seluruh kelembagaan yang ada di desa itu Entah itu dia dari kelompok tani Kelompok usaha Ataupun lembaga adat Kelompok apa saja Kelompok arisan Semua kelompok yang ada di desa wisata Itu kita eksplorasi habis Nah dari yang kita eksplorasi Kita mau tahu sekuat apa kerjasama Antara kelompok ini di desa Nah banyak temuan kita Ternyata kelompok-kelompok kerja Yang ada di desa ini juga banyak Yang tidak bersinggungan baik Dan banyak juga yang tidak bekerja bersama dengan baik Nah konteks inilah yang kemudian kita gali Kita eksplorasi habis di dalam pra-roadmap Kemudian kita mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Semua stakeholders yang ada di desa itu Untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi di desa Dalam konteks kacamata kita dari sektor pariwisata Karena semua situasi di desa Wajib menciptakan iklim yang bagus untuk pariwisata Saya sebut contoh Perilaku orang saja ketika wisatawan datang Dia harus senyum Nah itu juga banyak situasi yang Memang perlu kita mensosialisasikan baik ke masyarakat ya Harus diberikan edukasi begitu Pak Anton ya Betul sekali Karena memang banyak masyarakat kita Kelompok kerja kita Mungkin karena secara khusus di Lembata Potensinya bagus Tetapi sumber daya-sumber daya yang ada belum maksimal Nah setelah proses sosialisasi itu selesai Kita lanjut dengan tahapan roadmapnya Roadmap ini pun kita melakukan dengan brainstorming Bersama semua calon desa wisata Dulu ada 32 calon Yang kita prarotmap semua Kemudian dari prarotmap itu Kita kumpulkan semua ini Berada dalam satu ruangan Untuk semua desa bisa memberi saran Sumbang saran Untuk desa yang sedang mempresentasikan Prarotmapnya dia Keren ini saling berbagi begitu ya Betul dan memang kita sedang menciptakan Karena iklim yang kita dapat Teman-teman kita di desa Jangankan antar desa Di dalam desa sendiri pun Belum baik lah Belum maksimal untuk bekerja bersama Nah konsep yang memang kami temukan banyak di lapangan Sampai inovasi ini lahir Karena kerjasama antar pelompok di dalam desa Apalagi kerjasama antar desa itu masih sangat rendah Sehingga lahirlah inovasi ini Nah nanti setelah proses kita brainstorming bersama dari hasil prarotmap Ini kita akan rumuskan semua Kita mengkaji semua Untuk yang punya tingkat kelemahannya di bawah 50% Dalam kajian kita Itu kita ada punya seperti kusiner yang pada akhirnya kita tabulasikan ada angka yang muncul Nah yang mencapai lebih daripada 50% Kita dorong menjadi desa wisata Yang belum kita pacu yang kami sebutnya calon desa wisata Jadi saat ini kita punya 8 calon desa wisata Yang memang sudah siap untuk didorong ke desa wisata Kita berharap nanti di tahun depan Yang 20 desa wisata ini Itu memang sekarang mereka sudah Sudah kita pacu Baik melalui dana desa Kemudian APBD 2 Provinsi dan juga kita mendapat dukungan dari APBN melalui event Baik Nah Pak Anton apakah setiap tahunnya ini akan ada penambahan begitu Untuk desa wisata yang ada di Lembata begitu Kita pacu terus dan kita berharap desa-desa yang paling tidak konsep kita Dia berada dalam satu kawasan Potensi antar beberapa desa di dalam kawasan itu Kalau dia saling mendukung dan itu memenuhi kriteria kita Kita dorong Dan kami pacu dari tahun ke tahun Kita kemarin di 2023 Kita masih dalam proses untuk menggenjot yang 8 calon desa wisata Dan kita berharap sebenarnya dari tahun ke tahun bertambah desa-desa wisata Sehingga dukungan untuk penguatan paket wisata Untuk kawasan di desa wisata itu dia semakin menarik Kita ambil contoh ada beberapa desa di Atadei bagian selatan pedalaman Nah kalau hanya kemudian mengangkat satu desa wisata saja Saya pikir pilihannya menjadi lemah untuk wisatawan Nah sekarang kita mendorong ada empat desa wisata di sana Yang berada menjadi satu kampung wisata Kawasan kampung wisata budaya Yaitu Watawawir, Atawolo, Lerek, dan Dulir, Lamanuna Nah mereka menjadi satu kawasan Jadi wisatawan bisa beberapa hari berada di sana Sebelumnya memang wisatawan sulit untuk memilih ke sana mau untuk apa Tetapi kemudian dengan menggerakkan dengan konsep LWG Mereka bisa berada di sana 3-4 hari Dan kami punya rekaman ada 7 paket wisata Yang Wisman berada di dalam satu kawasan ini Jadi menarik memang untuk konsep LWG, inovasi LWG ini Oke ini semacam ada roadmap begitu ya Jadi para turism, para pengunjung begitu ya Ini sudah bisa memilih begitu ya Ini mau pilih paket yang mana begitu ya Untuk dikunjungi Paket ini ada beberapa pilihan ya Yang harus dikunjungi begitu Ini keren begitu Pak Anton ya Jadi kita sekarang Kita punya di bulan terakhir di bulan November ini Kami sudah membentuk 6 LWG Jadi 6 kawasan Yang totalnya ada 20 desa wisata dan 8 calon desa wisata Oke baik ini calon desa wisata ini kapan ya Akan ditetapkan menjadi desa wisata? Atau masih dalam proses tahapan? Kita berproses sampai dengan 2 hari yang lalu Kita masih berproses juga di calon desa wisata Nah sekarang yang di 2 hari yang lalu Mereka sudah mempresentasikan prorotnetnya Dan kami targetnya di Januari atau Februari 2024 8 desa ini sudah mengantongi SK bupati desa wisata Sebenarnya menarik SK desa wisata oleh bupati ini Sebenarnya ini satu intervensi kuat dari perangkat hukum Terhadap pengakuan desa tersebut Sehingga desa wisata ini Boleh mendapatkan porsi dari dana desa Secara khusus untuk pengembangan sektor pariwisata Pariwisata di desanya Nah itu konteks yang menjadi kejaran Dari teman-teman kepala desa Untuk kita pacu Supaya mereka semua bisa berlomba-lomba Untuk membangun bersama Di dalam kawasan Jadi tidak berpikir tentang desanya sendiri Baik Nah kita beralih ke item berikutnya ini ya Dalam tiga inovasi Satunya adalah Dwi Rapa Begitu Pak Anton ya Desa wisata ramah perempuan dan juga anak Nah apakah ini bagian dari 20 desa wisata ini Untuk Dwi Rapa ini Apakah memang secara khusus terpisah begitu? Kita masih dengan target Dwi Rapa ini Memang difokuskan untuk desa wisata Jadi beberapa desa yang sudah bergerak di desa calon wisata pun mendapatkan program ini Jadi untuk inovasi Dwi Rapa Kita masuk mulai dari calon desa wisata dan desa wisata Konsep Dwi Rapa ini Memang sebenarnya kita menggerakkan dengan Menggagas bagaimana Perjumlah perempuan Yang ada di Kabupaten Lembata Itu cukup besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki Dan kita mengharapkan Kelompok perempuan ini adalah yang menjadi pengelola Destinasi wisata di mana desa-desa wisata ini menggerakkan Dan sampai dengan saat ini Dari 20 desa wisata Mereka memiliki kelompok sadar wisata Dan memang di dalam kelompok sadar wisata Kita tetap mengintervensi Untuk harus jumlah perempuan harus mencapai 75% Kemudian di lokasi wisata pun Kita membangun beberapa fasilitas Seperti rumah kuliner Etalase kacat Dan fasilitas-fasilitas Untuk kelompok perempuan yang ada di desa wisata Mereka mulai berusaha Dan sampai saat ini Ada 6 desa wisata Yang memang sangat kuat Untuk kuliner lokal Yang memang dikelola oleh kelompok perempuan Oke, dari 20 desa wisata Dan juga 8 calon desa wisata ini Ada berapa banyak desa Yang sudah menerapkan inovasi ini Dewi Rapa ini Pak Anton Kalau untuk Dewi Rapa ini Yang kita masuk dalam kategori Sudah mandiri ya Sudah menggerakkan itu Itu ada 6 desa 6 desa wisata Nah, di dalam Menggerakkan Pariwisata di desanya masing-masing Mereka tetap membuat Supaya Kelompok ibu-ibu Ketika beraktifitas Di lokasi wisata Seperti kuliner Mereka pasti sudah pasti Membawa anak-anak itu Ke lokasi wisata Nah, anak-anak ini Di lokasi wisata Juga disediakan ruang bermain anak Jadi ada wahana permainan anak Kemudian ada taman baca untuk anak Dan itu Di 6 desa Itu sudah Sudah pada proses Untuk menjalankan Inovasi ini Kita berharap Di desa-desa yang lain juga demikian Dan kami Memacu Dengan intervensi program Melalui Pelatihan Kemudian penguatan Usahanya Sehingga Kelompok perempuan Yang ada di Desa wisata Itu Itu Mampu dalam Capaian yang kami Coba menerjemahkan Dari arahan Pak Presiden Itu peningkatan Pemberdayaan perempuan Peran perempuan Dalam mengasuh anak Menurun yang kekerasan Terhadap perempuan dan anak Menurunkan pekerja anak Dan mencegah Perkahwinan Usia dini Jadi konsep itulah Yang sebenarnya Kita menerjemahkan Dewi Rapa ini Ke Kelompok-kelompok Sasaran Secara khusus Kita di desa wisata Dan calon desa wisata Dan untuk PSE online ini Targetnya adalah Setiap tahunnya Itu harus ada Penambahan 5.000 Audiens Begitu Pak Ya 5.000 Audiens Kemudian 1.000 Pengunjung 1.000 Wisatawan Dengan Lama tinggal Yang sekarang kita Lama tinggal mereka Rata-rata 3 hari Nah target kita Lama tinggal Dengan konsep PSE online ini Mereka kemudian Merencanakan Untuk lebih lama Berada di lembata Karena banyak pilihan Kawasan pariwisata Yang didukung oleh Desa wisata Sehingga mereka Bisa lama tinggal Yang dari 3 hari Menjadi 5 hari Tapi dalam rekaman kita Memang Itu rata-rata Tetapi banyak sekali Yang datang ke lembata Dalam kontes Meneliti Baik itu dari media Dari luar negeri Atau riset Dari luar negeri Yang memang tinggal Di kampung-kampung Yang masuk dalam Kawasan Wisata budaya Itu berbulan-bulan Mereka Stay di sana Tapi ini hanya Karena jumlahnya Kecil Nah kita coba Mendongkrak Untuk lebih banyak Sehingga Rata-rata Lama tinggal Wisatawan di lembata Itu dari 3 hari Menjadi 5 hari Nah sudah 2 tahun Berjalan begitu ya Untuk penerapan inovasi 3 inovasi Di sektor pariwisata Yang ada di lembata ini Kira-kira apa kendala Yang dihadapi oleh Dinas pariwisata Dan ekonomi kreatif Lembata Lalu apa target Selanjutnya Untuk 3 inovasi ini Kedepannya Ke 20 desa wisata Yang ada di lembata ini Pak Anton Silahkan Ya Persoalan yang paling utama Sebenarnya Ada pada SDN Jadi Baik dari kami Pembina Maupun kemudian Kelompok sasaran Ada beberapa Fenomena yang Sangat membuat Kesulitan kita Di dalam menggerakkan terus Yang pertama Kepala desanya sendiri Nah Ada beberapa Kepala desa Yang memang Belum serius Sekali Untuk menerima Dan coba Menggerakkan ini Dengan baik Di desa Kemudian yang kedua Juga Pada tingkat Yang tadi saya sebut Dalam temuan kita Kelompok-kelompok Yang ada di desa Belum memberikan Kontribusi kuat Terhadap Apa yang digerakkan Di desa Wisata Karena Konsep desa Wisata Dia bukan Seperti Wisata ke desa Jadi desa Wisata itu Spiritual yang Paling kuat Itu adalah Bagaimana Welcome orang Orang merasa Nyaman Orang merasa Senang Berada di kampung Atau di desa itu Kemudian Semua ini Pasti ada pada Perilaku kita Sehingga Sebenarnya Persoalan ini Yang paling utama Banyak orang melihat Bahwa pada aspek Finansial Tetapi Sebenarnya di desa Apalagi desa Wisata Finansial menjadi Bukan hal utama Dia menjadi sumber Pendukung Yang hal utama adalah Bagaimana Gerakan bersama Ini yang belum kuat Sehingga kita Mengalami kendala Secara khusus Untuk LWG Yang paling pertama Yang kita rasakan Kemudian Di Rapa Nah Kemudian untuk TIC online Kita Ya Ya Siapkan Pak Ya Untuk TIC online Kita masih pada Konteks Media sosial Yang kita berharap Sebenarnya ini Ini nanti Tahap demi tahap Akan lahir Seperti sebuah Apa Aplikasi Yang dimana Semua suara Wisatawan yang datang Ke Lembata Kami ingin menampung TIC online ini Sekarang mereka Masih sekedar Di dalam Komen-komen mereka Sehingga Pemerintah daerah Kemudian itu Menjadi referensi kita Evaluasi kita Apa kata Wisatawan Dengan situasi Pariwisata kita Di Lembata Itu sebenarnya Menjadi satu Konteks Yang Melikupi Dari apa Yang proses Sedang kita Lakukan Sehingga Seluruh informasi Detail ada Di sana Di TIC online Kemudian ketika Wisatawan itu Datang Dia Kalau mengalami Hal yang lebih Daripada apa Yang kita Informasikan Pasti dia akan Merespon positif Tetapi kalau dia Mengalami hal Yang jauh Di bawah ekskretasi Yang diinformasikan Melalui TIC online Itu juga menjadi Input yang kuat Untuk kita Melakukan Gerakan cepat Untuk bagaimana Supaya Konteks Terkait dengan Pariwisata Lembata Itu dia menjadi Lebih menarik Karena Bicara pariwisata Hanya satu Kata kunci Yaitu Trust Kepercayaan Baik Jadi TIC online Ini juga Sekaligus Sebagai wadah Untuk mengevaluasi Begitu ya Tentang Betul Sekali Siapa Pariwisata Dan juga Apa yang Sudah dikunjungi Oleh Pengunjung Begitu ya Ketika mereka Berada di Beberapa paket Wisata Yang sudah Disiapkan Oleh Teman-teman Dari Lembata Begitu ya Oke Pak Antas Terima kasih Untuk waktunya Bersama RRI Pagi hari ini Selamat pagi Terima kasih RRI ND Sekali di udara Tetap mengudara Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi